So guys, jadi buat kalian yang sudah menonton video aku sebelumnya dan melihat kebun aku waktu musim panas itu beda banget dengan kondisi sekarang jadi tanamannya itu udah gak sesuai lagi dengan musimnya dan bener-bener beda aku liatin ke kalian ya Tanaman aku udah gak terlalu subur karena kemarin juga sempat ada kebakaran hutan gitu terus kondisi cuacanya langsung beda gitu guys, gak ada cahaya matahari terus banyak debu gitu yang menyebabkan daunannya cepat langsung kering dan watermelonku sedih banget kecil banget dianya sedih banget dan ini mau ambil pumpkinnya karena aku mau bersihin areanya dan aku nanti mau memulai menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi musimnya musim dingin maksudnya dan aku juga seperti yang aku ceritakan sebelumnya aku gak terlalu semangat menanam pumpkin karena memang kita gak ngerayain Thanksgiving kayaknya tahun ini kita gak kumpul-kumpul dan tahun lalu itu aku banyak banget sampai berlimpah dan aku sampai kasih ke salah satu temple guys untuk teman-teman kita yang menganut agama Buddha bayangkan saking banyaknya dan tetangga juga aku udah kasih wah waktu itu aku belum ada YouTube look, kita ada dua, dua, dua dua wow oke, aku akan mendapatkan yang pertama mana yang yang baik? satu jangan lupa yang salah aku akan mendapatkan yang lain oh, 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 kemudian ada gang wait nooo, aku gak mau masalah aku gak mau masalah dari mereka ngap angan lamaku i'm sorry you always want the attention what? oh ooh nice ooh ooh chapter uh set this one messin around aw aw okay Aけ gay ada mongg masked boleh can ya può Baiklah. Oh, let me see. Oh, ya, oke. Ini dari yoga? Ya. You can't do it. Jangan menakutkan ayam. You're scaring my chicken. I'm scared of you now. You're a big pumpkin killer. Jadi ini aku akan panen. Dan memang kecil sih. Tapi lumayan, lumayan. Aku kemarin udah ambil beberapa. Dan aku udah kasih ke saudara juga. Dan tetangga. Juga teman yang datang kemari. Tapi aku nggak videoin. Pohon almond-nya aku, guys. Tunggu lagi. Ini ada pumpkin di sini. Ada yang bersembunyi di dalam. Di antara tanaman tomat. Jadi teman-teman udah melihat ya kondisi kebunnya aku dan tanamannya aku ketika udah mulai masuk musim gugur dan sebentar lagi masuk musim dingin. Dan ini kondisinya juga sudah dingin. Dan tahun lalu itu aku banyak banget sampai aku kewalahan ya. Sampai aku kasih ke tetangga nih, teman-teman, saudara, dan juga sampai ke temple. Ke tempat salah satu temannya aku yang menganut agama Buddha gitu. Sampai kebanyakan gitu. Dan tahun lalu itu halamannya kita tuh penuh dengan pumpkin. Karena memang untuk Halloween ya. Dan tahun ini karena kita nggak ngerayain gitu. Karena memang kondisinya dan suasana yang seperti ini. Dan juga untuk Thanksgiving aku juga nggak tahu apakah kita akan melakukan perayaan. Dan aku juga nggak akan buat pie di situ. Dan tahun lalu aku tuh buat pie untuk kita ngerayain Thanksgiving. Dan aku belum ada YouTube tahun lalu. Dan aku udah pernah juga sih masak bubur manado pakai pumpkin. Dan enak banget. So ya ini juga udah trip yang kesekian. Yang terakhir loh guys. Jadi memang ini yang terakhir banget sampai masih banyak seperti ini. Tahun lalu itu besar-besar. Dan yang kecil-kecilnya unik-unik. Dan yang ini sedang tapi yang seperti ini. Tapi aku udah sudah happy dengan adanya pumpkin di tahun ini. Dan kalian udah melihat sendiri ya kondisi kebunnya aku. Dan aku akan memulai menanam tanaman yang sesuai dengan kondisinya. Yaitu musim dingin. Nah ini pumpkinnya udah aku ambil semuanya. Dan ini aku tinggal mau menunggu beberapa. Mungkin satu minggu ke depan ini udah selesai. Karena sudah gak terlalu subur lagi. Jadi gak besar-besar gitu. Oke guys. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa videonya aku di like, komen, share, dan subscribe. Dan bagi kalian yang belum subscribe-nya di subscribe ya. Jadi aku makin semangat membuat video dan sharing ke kalian informasi-informasi yang aku dapat. Terima kasih sudah menonton.